5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 1, subtema 2, pembelajaran yang ke-6 Jadi pembelajaran yang terakhir di subtema 2 Mari kita belajar dengan penuh semangat Kamu sudah belajar tentang hewan selama 1 minggu ini Selama pembelajaran subtema 2 ini Kamu sudah tahu bagaimana hewan itu berkembang biak dan jenis hewan yang hidup di negara-negara ASEAN Sangat menarik bukan adik-adik? Nah kita akan lanjutkan pembelajarannya Kamu sudah belajar bagaimana cara berlari yang benar Melempar dan menangkap bola Untuk menambah keterampilanmu dalam berolahraga Hari ini kamu akan bermain cara memukul bola Cara memukul bola adalah Berarti disini kalau kita belajar memukul bola Maka alat yang kita butuhkan adalah bola dan alat pemukulnya Cara memukul bola posisi badan kita sedikit membungkuk Kedua kaki sejajar sedikit ditekuk dan terbuka Pandangan itu ke arah datangnya bola Kedua tangan memegang pemukul dengan tangan kanan di atas Apabila kalian kidal nih Pemukul dipegang dengan tangan kiri Kayu pemukul berada di atas bahu Bahu kiri sedikit lebih rendah daripada bahu kanan Nah itu tadi cara memukul bola Kalian bisa terus berlatih Supaya kalian lebih terampil dalam memukul bola Latihan dengan sungguh-sungguh Akan membuahkan hasil yang memuaskan Taukah kamu tentang kelelawar? Ayo kita pelajari tentang kelelawar Nah disini ada informasi mengenai hewan kelelawar Hewan ini memiliki fakta yang menarik loh adik-adik Kelelawar ini memiliki indera pendengaran yang sangat baik Dan lebih baik daripada manusia Berikut ini fakta-fakta tentang kelelawar Yang pertama kelelawar ini merupakan hewan mamalia Atau hewan menyusui Yang kedua tubuh kelelawar ini sangat bersih loh adik-adik Yang ketiga faktanya kelelawar itu mempunyai satu anak dalam satu tahun Kelelawar bisa hidup 20-30 tahun Lama sekali ya adik-adik ya Nah kelelawar itu berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman Kotoran kelelawar yang menempel pada gua Justru akan melestarikan ekosistem Karena pada kotoran tersebut Beberapa bakteri dan organisme lain Menggantungkan hidupnya Jadi adik-adik kalau kalian pergi ke sebuah gua nih Dan disitu ada kelelawar Pasti baunya itu tidak enak Jadi bau kotoran kelelawar Tetapi disitu kotoran kelelawar itu ternyata melestarikan ekosistem Karena ada beberapa bakteri dan organisme itu Yang menggantungkan hidupnya pada kotoran kelelawar Kelelawar itu tidur di siang hari Dan mencari makan di malam hari Maka kelelawar ini bisa disebut dengan hewan nocturnal Atau hewan yang keluar di malam hari Itu tadi tentang kelelawar Lalu apakah kalian tahu tentang hiu gergaji? Hah hiu gergaji kak? Apa itu? Ikan apa ya? Nah yuk kita cari tahu tentang hiu gergaji Nah disini ada gambar hiu gergaji Lihat pada mulutnya itu berbentuk seperti gergaji Yang digunakan oleh tukang bangunan adik-adik Maka disebut hiu gergaji Nah hiu gergaji hidup di Danau Sentani Hiu gergaji dikenal dengan nama pari atau hiu sentani Karena memang hidup di Danau Sentani di daerah Papua Hiu gergaji ini menggunakan giginya Yang berjumlah 14 hingga 22 gigi gergaji Ia menggunakan giginya ini untuk mencari makan dan pertahanan diri Jadi untuk bertahan dari musuhnya Dia menggunakan senjatanya yang berupa gigi gergaji Tubuhnya itu berwarna keabu-abuan dan rambing Ia dapat berenang dengan cepat Nah ini informasi mengenai hiu gergaji Dari bacaan ini Bacaan ini itu terdiri dari dua paragraf Paragraf yang pertama Kita akan mencari tahu ide pokok dan kesimpulan dari masing-masing paragraf Hiu gergaji hidup di Danau Sentani Hiu gergaji dikenal dengan nama pari atau hiu sentani Karena memang hidup di Danau Sentani Papua Maka ide pokoknya disini adalah Asal dari hiu gergaji Nah setelah itu baru dijelaskan tuh disitu Asal hiu gergaji dari mana Dan mengapa disebut hiu gergaji sentani Kesimpulannya adalah Hiu gergaji itu berasal dari Danau Sentani Papua Ini ide pokok dan kesimpulan di paragraf satu Sekarang kita lihat di paragraf kedua Nah di paragraf kedua ini Kita belajar mengenai tubuh dari hiu gergaji Nah ide pokok dari paragraf kedua tentang hiu gergaji ini adalah Jumlah gigi hiu gergaji dan kegunaan dari giginya Disini dijelaskan jumlahnya berapa, kegunaannya untuk apa Kesimpulannya adalah Hiu gergaji itu memiliki jumlah gigi 14-22 Dan digunakan untuk mencari makan dan mempertahankan diri Hiu gergaji ini bisa berenang dengan cepat Itu adalah ide pokok dan kesimpulan dari paragraf kedua Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin Disana banyak makanan Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate ayam, dan ikan bakar Di meja sebelah kanan terdapat rendang dan soto ayam Wah Siti dan teman-temannya bingung memilihnya Semua terlihat enak Benny mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar Sedangkan Siti mengambil 3 tusuk sate saja Edo mengingatkan Benny agar mengambil makanan secukupnya saja Dari bacaan tersebut Apa pendapatmu tentang sikap Benny adik-adik? Ya Benny terlalu serakah ya mengambil banyak makanan Dan belum tentu nanti bisa habis dimakan oleh Benny Ya dia mengambil makanan yang banyak Kalau nanti tidak habis dibuang akan mubazir adik-adik Apa pendapatmu tentang Siti yang mengambil makanan sesuai kebutuhannya? Ya sikap Siti ini baik ya Dia mengambil makanan sesuai dengan kebutuhannya Sehingga nanti dia tidak akan membuang-buang makanan Apa pendapatmu tentang Edo? Nah Edo tadi berani menegur Benny Jadi pendapat Kak Citra untuk si Edo ini Dia baik dan berani menegur temannya Supaya temannya tahu apa kesalahannya Nah untuk permasalahan tadi Itu juga sesuai dengan pengamalan sila Pancasila Apakah kalian tahu sila keberapa yang sesuai dengan Permasalahan tadi Yang tadi boros ya Ambil makanannya sangat boros Nah itu sesuai dengan sila kelima Pancasila Yang dilambangkan dengan Padi dan kapas Nah bunyi sila kelima Pancasila ini adalah Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Di dalamnya itu termuat nilai-nilai Perilaku yang adil Harus diterapkan dalam berbagai bidang Baik bidang ekonomi, sosial, dan politik Ada hak dan kewajiban setiap orang yang harus kita hormati Ada perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia Dan tujuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur Mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia Nah apa yang dilakukan oleh Benny itu Sesuai dengan sila kelima Pancasila Tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila Benny melakukan pemborosan Dan hal tersebut tidak baik bagi lingkungan Dan keberlangsungan hidup orang banyak Pemborosan yang dilakukan Benny Dapat berakibat langkanya sumber hewani Sebagai sumber makanan manusia Jadi tindakan pemborosan itu tidak sesuai dengan Pengamalan sila kelima Pancasila Bersikap adil, menghormati hal-hal orang lain Suka memberi pertolongan, tidak boros Tidak bergaya hidup mewah Tidak merugikan kepentingan orang lain Suka bekerja keras Dan menghargai hasil karya orang lain Adalah merupakan contoh penerapan sila kelima Pancasila Jadi kalian harus bersikap adil Menghormati hak orang lain Suka memberikan pertolongan, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah Itu merupakan penerapan sila kelima Pancasila Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tematik tema 1, subtema 2 pembelajaran yang ke-6 Untuk adik-adik yang duduk di kelas 6 Semoga pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa